Ini salah satu hal yang juga sangat saya mengapresiasi, berterima kasih, hormatan diberikan oleh TNI kepada warga di luar TNI yang dianggap kita bisa membangkitkan kembali nilai-nilai TNI di luar institusi TNI sendiri dan itu kita kembangkan di BNPT di mana kita mempertahankan pelangi BNPT bahwa BNPT adalah satu lembaga yang berasal dari multi institusi dan diantaranya yang terkuat adalah masalah TNI dan PORI tapi juga tidak mengecilkan arti fungsi-fungsi dari Kementerian dan Kementerian lainnya. Oleh sebab itu mari kita sinergikan terus kekuatan kita ini untuk menangkap penanggulangan terorisme. Ya, MOU ini adalah nota kesepaman dengan panggul 5 TNI khusus dengan jalan TNI walaupun ini sifatnya cuma formalitas. Karena apa? Kita sudah bekerjasama sangat lama dengan TNI dan banyak bantuan dari TNI khususnya di bidang-bidang masalah pencegahan. Kita mengandalkan, kita tahu deputi satu kita juga dari Angkatan Darat kemudian juga sestama kita dari Angkatan Darat, ada juga dari Marinir sehingga betul-betul satu integritas yang kita buat terintegrasi dengan baik penggelaran kekuatan kita untuk pencegahan-pencegahan dan penanganan kontra dan deradikalisasi di seluruh Republik Indonesia ini. Akan lebih berikut lagi khusus di bidang-bidang pencegahan, kontra dan derad termasuk kesiap-siagaan atau preparedness ya untuk kesiap-siagaan kita untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah penanggulangan terorisme. BNPT adalah lembaga negara yang memiliki kemampuan khusus yaitu berkaitan dengan penanggulangan teroris termasuk adalah deradikalisasi dan semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan pun waktu tahun 2018 kepada Kepala BNPT yang pertama adalah pelaksanaan ASEAN GIM 2018. Kepala BNPT telah memberikan satu kontribusi yang luar biasa untuk negara yang melaksanakan kegiatan latihan teori termasuk juga melaksanakan kegiatan-kegiatan cybertech sehingga saya langsung lihat bahwa ancaman cyber pada waktu itu hampir semuanya dulu. Terima kasih telah menonton!